Ya, meskipun sudah pensiun dan tak lagi menjadi bagian dari skuad tim nasional Argentina di Piala Dunia, Sergio Aguero nampak selalu ada di Qatar untuk mendukung Argentina bermain. Mantan penyerang City dan Barcelona ini bahkan sempat ikut merayakan kemenangan Argentina bersama-sama di atas lapangan. Seperti saat tim Tango berhasil mengalahkan Belanda beberapa waktu yang lalu, ia pun terlibat aktif untuk bertemu para pemain lawan seperti dalam sebuah momen saat dirinya memberikan dukungan kepada Luka Modric usai pertandingan. Ya, itulah yang Aguero lakukan saat mengkonfrontasi pemain Belanda Wakehorse. Melihat pemain Belanda itu membuat Messi marah. Aguero mendatangi penyerang nomor 19 tersebut dan memintanya untuk tak mendekat dengan Messi. Seperti kita tahu, saat itu Messi nampak marah kepada Wakehorse karena pemain itu acapkali mendorong dan memprovokasi pemain Argentina di lapangan dalam pertandingan yang panas. Yang tersaji saat skuad tim Tango berhasil mengalahkan Belanda dalam drama Adu Penalty. Menariknya, sebagai pemain yang selalu ada di belakang Messi, Aguero sepertinya tahu bagaimana untuk reaksi kepada setiap orang yang bermain menghadapi Messi di menahal itu. Baru-baru ini kembali ditunjukkan saat Aguero menemui Luka Modric usai pertandingan. Ya, sebagai pemain yang tampil impresif di ajang piala dunia ini bersama Croacia, sikap rendah hati dan respect yang ditunjukkan Modric kepada Leo Messi sebelum pertandingan memang telah membuat para pendukung Argentina menghormatinya juga. Hal itu pun tergambar dari bagaimana Luka Modric mendapatkan standing ovation dari pendukung Argentina saat keluar lapangan di laga semifinal yang lalu. Dan itulah yang kemudian juga menjadi alasan Di Maria untuk memeluknya hingga Aguero yang nampak menantinya di lorong stadium untuk memberikan semangat kepada Luka Modric. Setelah pula dari torneo, kita lihat di Maria dengan Modric. Dan kemudian, saya tidak akan melihat. Usai babak semifinal Croacia vs Argentina itu sendiri, selain memberikan dukungan kepada Luka Modric, Aguero juga nampak memberikan pelukan kepada para pemain Argentina lainnya yang keluar dari lapangan menuju locker room. Sebelum akhirnya, pemain yang memutuskan pensiunus yang mengalami masalah pada jantungnya tersebut juga mendapatkan kesempatan untuk memberikan trofi pemain terbaik atau Man of the Match kepada Leo Messi. Ya, meski sosok Aguero tak berada di squad Argentina saat ini sendiri, bagi Lionel Messi, Aguero, dan sahabatnya lagi, Lo Kelso tetaplah bagian dari squad Argentina. Nah, seperti kita ketahui, Aguero telah memutuskan pensiun di usai yang terbilang mudah karena serangan jantung sedangkan Lo Kelso harus mengalami cedera beberapa minggu sebelum piala dunia dimulai saat sejatinya. Ia adalah pemain inti dari squad Timnas Argentina. Dia adalah salah satu pemain paling penting di squad dan juga merupakan pukulan telah karena dia ditinggalkan. Dia saudaraku. Beruntung, Lo Kelso dan Aguero bisa datang hari ini. Bersama kami, menemani kami dan merasa menjadi bagian dari itu. Karena jelas dia adalah bagian dari semua ini. Ya, sementara itu, Sergio Aguero yang melihat bagaimana perjuangan squad Timnasional Argentina lolos ke partai final mengaku sangat bersamangat dan gembira dengan perjuangan dari rekan-rekannya. Ia pun berharap jika semua akan berakhir dengan bahagia. Saya sangat bahagia bahwa Argentina berada di final. Saya sangat gembira untuk rekan-rekan setim saya dan di atas itu semua untuk Lionel Messi. Saya pikir dia adalah pemain yang sangat penting pada piala dunia ini dan semoga semuanya akan berakhir bahagia. Peluk untuk semua dan famous Argentina. Tim Tango Argentina sendiri. Di partai final bahkan menghadapi Perancis yang malam tadi berhasil memastikan kemenangan atas Maroko dengan skor 2-0. Ini jelas akan menjadi final yang menarik karena kedua tim sama-sama favorit juara di Qatar tahun ini. Perancis dengan para pemain bintangnya dan Argentina akan hadir dengan permainan militan dan agresif yang dipimpin sang Kapten Lionel Messi. Sebuah final ideal yang akan sangat dinantikan oleh para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Ya jadi itulah cerita menarik dibalik sikap Sergio Aguero kepada Luka Modric saat respect akan diberikan kepada orang yang juga menghormati yang lainnya.